Hi guys, welcome back to my channel. In this episode, kita diubahukin lagi dan hari ini aku bakal nge-review outfit lagi. By the way, ini keluar lagi hujan, kadung gitu ya, terus kita pindah set. Oke, so aku sekarang nih, ini one of my favorite clothes, one of my favorite outfit yang biasa aku pake. Ini posi banget, apalagi dipakai kalo misalnya di hujan-hujan di sini kan, biasa aku bisa pake ini buat kamu, buat di rumah juga bisa. Karena ini kayak sweater gitu kan, nah terus dia enget, tapi kalo dibawa ke pantai jangan ya. Nah terus kita lihat, guys, you guys can see, di belakang sini udah ada outfit terus sama outfit, kalo nanti bakal aku coba. Ini yang biasanya aku pake, ini bisa di mix and match ya. Bisa dipake buat jalan-jalan, bisa dipake buat perform juga. Nanti bakal aku pake satu-satu, dan misalnya bakal aku pake kayak sop-sat, sop-sat, sop-sat dipake. By the way, kalian gimana kabarnya? Masih sehat kan? Semoga pada sehat semuanya. Say, 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 say. Ya, kita lanjut aja ya, kita lanjut. Aku pengen coba bajunya, supaya nanti kalian bisa wave liat kayak gimana, oke? Sampai dulu. Oke, so ini, ini tuh cuma normal dress. Gitu. Tapi kalo misalkan pergini santai banget kayak mau ke pantai atau gimana, kalian bisa pake ini aja. Tapi kalo misalkan pergini ke mall gitu, or everything. Aku pake ini yang lebih... Casual, santai, kayak gitu. Sebenernya kalian bebas sih mau pake outer apapun. But this one aku pake yang denin. Karena dia ga gitu ribet, ya. Ini biasanya aku tuh pergi kalo pergi ke mall gitu, nge-mall. Atau yang santai-santai ke public gitu, pakenya ini. Karena dia ini gitu. Lebih ga gitu wah kayak gini ya. Ini kayak lebih wah gitu ya. Jadi lebih casual, lebih santai. Nah, terus ini tuh juga ada nih jacket-nya tuh kayak croc gitu. Jadi bukan yang panjang kayak jacket gitu, engga. Tapi ini aku yang croc jacket. Pokoknya kalian mau dibuka kayak mau disain gini, mau digini, gimana. Bisa, gapapa. Atau mau di kancing, satu. Terus ini ya dibuka, gapapa. Semuanya selera aja. Terus ini juga aku ada ini ya, kancing di sini. Bisa dilepas. Bentar ya, agak. Dilepas terus dilipet seperti gini. Nah, bisa. Tapi bisa juga dipake gini di kancing gitu. Kayak. Nah, aku pengen kancing aja. Selain ini. Selain ini, kalo ini terlalu casual, ini terlalu casual kan. Jadi kalo dipake pro-prong kayaknya terlalu biasa aja. Nah, di sini kita ada ini. Tadaaa. So, ini basically kayak outer. Tapi dia lebih ininya tuh, lebih tebel gitu. Kayak kulit. Ini kulit. Jadi kalo misalnya dipake jalan keluar gitu tuh, ya kalo misalnya keluar beso doang ngapain? Panas gitu kan. Jadi kalo misalnya biasa pro-pro, bi studio, dingin bisa pake ini. Karena ini tuh gak ituin. Apa sih namanya? Bisa bikin warm. Ini dulu ya. Ya. Pasnya gini. Coba yang gini. Tuh. Terus ini tuh kayak fit gitu. Tentu banget kan tuh. Kedengeran kan suara kayak kulitnya gitu. Ini tuh. Tapi dulu ini ada kerahnya. Tapi kayak tipe-tipe jasujan gitu ya kan. Terus ini bisa dikancing ya. Ada kancing gitu. Nah ini tuh yang bikin kayak fancy gitu sih. Suara hitam. Masuk banget ke radar hitam. Jadi masuk banget sama dalemnya yang patre gitu. Ini bisa di... Jangan gini lah ya. Gini-gini aja. Gini, aku suka gini sih. Prefer gini. Ini bisa... Ada talinya juga bisa di... Tipe-tipe gimana nih. Gini nih. Bisa gini. Kayak sisi. Tapi aku prefer enggak sih. Gini. Nah. Seperti biasa bisa di gimana-gimanain. Nah. Kayak aku bilang tadi. Ini biasanya. Aku lebih prefer pake ini. Buat kalo perform. Kalo misalnya lagi dalam studio. Karena kalo enggak. Lagi dalam studio. Di luar. Panas banget. Gerah asli. Ini di sini aja. Pake ini baru sebentar kalian gerah. Tapi. Kalo misalnya dalam studio dingin. Pake ini pas banget. Cocok banget ya. Tuh. Jadi. How do you guys think? Gimana kalian lebih suka yang ini? Apa yang barusan? Yang casual? Apa yang ini? Kalo pengen lebih ekstra? Aku prefer yang ini ya. Karena ini lebih eye-catching. Lebih ekstra. Kalo ini lebih biasa aja. Ordinary. Kalo kalian gimana? Coba komen di bawah. Oke. Which one do you guys like more? faucet users! Sudah. Shows now. She's no solo resigns in reality. Satu senyuman untuk dunia berjuta mata. Yang ada disana Rasakanlah kata pangku Apakah kau tersentuh Rasakan itu Rasakanlah kata pangku Apakah kau tersentuh Rasakan itu Tunjukkanlah dirimu Dan pesonamu Membuka hati Jadi inspirasi Tunjukkanlah dirimu Dan pesonamu Jadi diri sendiri Jadilah pemenang hatimu Jadilah pemenang hatimu Tunjukkanlah dirimu Dan pesonamu Membuka hati Jadi inspirasi Tunjukkanlah dirimu Dan pesonamu Jadi diri sendiri Jadilah pemenang hatimu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!